Salam Zetra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Terus saja kepada laporan, ucapan terbaik Perdana Menteri ke-10 yaitu Anwar Ibrahim Balik Kampung mengejutkan Perikatan Nasional, secara tidak langsungnya kantoykan pula Perikatan Nasional. Dari harga ayam hingga case talking dibalun habis oleh Anwar. Perdana Menteri dalam lawatan kerja seharinya di Pulau Pinang menyampaikan ucapan terbaik semasa majlis berbuka puasa madani di Pusat Islam Universiti Teknologi Mara UITM Permatang Pau. Natusri Anwar Ibrahim mengupas beberapa isu panas yang sengaja dimainkan dalam neratif pembangkang dari harga ayam hingga case talking tertera kelima Allah. Saudara, berikut merupakan sedutan hujah dan ucapan Perdana Menteri ke-10. Silasih bantu sebarkan ucapan Anwar Ibrahim ini, saya bacakan teksnya untuk anda semua. Kata Natusri Anwar Ibrahim, dia, yaitu pembangkang kata, sekarang ini harga barang semua mahal. Guna politik cakaplah yang benar, kata Anwar Ibrahim. Minyak masak kamu dulu harga 40 ringgit hingga 50 ringgit. Telur kadang-kadang tidak ada. Ayam pula melambung naik tinggi. Sekarang Alhamdulillah, saya pergi pasar harga ayam tak naik. Kerana apa, kata Anwar Ibrahim? Kerana ketegasan kita. Kita kawal harga, kata beliau lagi. Kita tak akan tunduk kepada kartel. Ini, pembangkang bercakap berdegar-degar soal Islam, Melayu. Tapi, kalau takut kepada kartel, kamu biar rasuah bermaharajalilah, kata Anwar Ibrahim. Kamu guna projek-projek bumi putra. Kamu sakau bagi pada bukan bumi putra. Saya tiada masalah bagi pada bukan bumi putra. Buat apa umum itu syarikat bumi putra, tapi bagi pada bukan bumi putra. Penipuan ini tidak boleh diteruskan, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, antara intipati ucapan beliau ini memang amat pedih, pedas dan menghiris. Menghiris kepada pembangkang. Ini kerana dalam ucapan pun, Anwar Ibrahim sempat membalun habis semua isu berkaitan daripada harga ayam sehinggalah kes stoking. Dengan kata Anwar Ibrahim, beliau kata, Neratif pembangkang sengaja dimainkan dari harga ayam ke kes stoking, tertera kalimah Allah. Anwar Ibrahim mengulangi, beliau kata, Pembangkang sekarang ini, kata pembangkang harga sekarang ini semuanya mahal. Guna politik cakap lah yang benar, kata Anwar. Dia mengingatkan kita semua bahawa minyak waktu pentadbiran pembangkang dahulu harganya mencecah antara 40 ringgit hingga 50 ringgit. Dan kadang-kadang harga ayam, telur pula tiada. Harga ayam pula melambung naik. Sekarang, kata Anwar Ibrahim, saya pergi pasar, harga ayam tak naik. Kerana apa? Ketegasan kita, kata beliau. Kita kawal harga, kata Anwar Ibrahim. Yang menariknya ialah apabila Anwar Ibrahim menyentuh tentang kita tak tunduk pada kartel. Ini pembangkang bercakap berdegar-degar soal Islam. Melayu, tapi takut kepada kartel, kata Anwar Ibrahim. Kamu biar rasuah bermaharajalilah, kata Anwar Ibrahim menambah di dalam ucapan beliau. Kamu guna projek-projek bumi putra. Kamu sakau bagi pada bukan bumi putra. Menariknya, Anwar Ibrahim kata, saya tiada masalah bagi pada bukan bumi putra. Tapi, kata Anwar Ibrahim, buat apa umum itu syarikat bumi putra. Tapi, bagi pada bukan bumi putra. Penipuan ini tidak boleh diteruskan, kata beliau lagi. Di petik daripada Harapan Deli, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, kita jumpa lagi. Itulah dia, inti pati ucapan sedutan hujah Perdana Menteri Anwar Ibrahim sempena ucapan balik kampung beliau semasa majlis berbuka puasa madani di Pusat Islam Universiti Teknologi Mara UITM Permatang, Pau, Pulau Pinang. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, yang kita tunggu-tunggu sudah kunjung tiba. Kita sebenarnya menunggu apa komen daripada Perdana Menteri kita, iaitu Anwar Ibrahim, berkait isu yang sangat panas sekarang, iaitu penahanan Akmal Saleh di Kota Kinabalu. Kelmarin, Datu Sri Anwar Ibrahim telahpun menyatakan bahawa penahanan Akmal Saleh di Kota Kinabalu bukanlah tangkapan. Tetapi, Anwar Ibrahim sahkan bahawa ia hanyalah penahanan untuk merakam keterangan dari Akmal Saleh. Anwar Ibrahim juga menyatakan bahawa Akmal Saleh telahpun dibebaskan. Tapi hari ini, sekali lagi, Anwar Ibrahim tampil memberikan komen dan juga keputusan berkaitan dengan isu panas ini. Beliau kata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim kata, tidak peduli siapa, jangan diugut jika menyuntuh 3R. Ini amaran keras daripada Datu Sri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menegaskan, tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang mencabar perlembagaan persekutuan tanpa mengira kedudukan dan parti. Datu Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan juga tidak akan bertolak ansur terhadap tindakan yang menyuntuh isu 3R, iaitu agama kaum raja dalam mempertahankan institusi negara. Kata beliau, saya telah tegaskan dan saya perlu tekankan, kita tidak akan bertolak ansur. Tidak peduli siapa, kedudukan dia, parti mana, jangan diugut sekiranya diambil tindakan apalagi jika menyentuh 3R, kata Anwar Ibrahim. Ini termasuk menyentuh raja-raja terutamanya. Institusi negara tonggaknya mesti dipertahankan, termasuk prinsip perlembagaan hak Islam dan bukan Islam. Semua itu tertera dalam perlembagaan, kata Anwar. Kalau cabar, itu kita akan ambil tindakan tegas. Kalau disiasat, ditangkap, didakwah dan dihukum, jangan bertikai, katanya kepada pemberita, di kompleks Tun Abdul Razak Komtar di Georgetown hari ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai penahanan Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh di Ibu Pejabat Daerah Kota Kinabalu pagi tadi. Saudara-saudara sekalian, dengan keputusan daripada Anwar Ibrahim dan juga komen paling ditunggu-tunggu ini, maka kita harapkan ianya dapat meredakan keadaan, melegakan ramai rakyat. Kerana perkara ini sebenarnya harus dihentikan segera. Kita sudah mendapat nasihat daripada titah kebawah dulian maha mulia di Pertuan Agong supaya semua pihak berhenti memainkan isu ini. Dan baginda juga telahpun menasihati supaya jangan ada pihak mengambil kesempatan apalagi menghasut berkait isu ini. Jadi, sudah semestinya. Dengan titah baginda itu, maka ianya patut diambil perhatian tegas oleh semua pihak, tidak kiralah dari parti mana sekalipun. Tapi, ialah, kita harap perkara ini dapat diselesaikan dengan segera. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini, Menteri di Sarawak pula, Tegur Akmal Saleh. Menteri di Sarawak, iaitu Karim, akhirnya Tegur Akmal Saleh berkait dengan tindakan beliau terus mempertahankan boykot. Kata Karim, Kamu cuma cipta lebih banyak masalah. Itu teguran daripada Karim, iaitu Menteri di Sarawak. Seorang Menteri Sarawak hari ini menggesa polis mengambil tindakan ke atas Ketua Pemuda UMNO Malaysia yang dianggap terus menghasut orang ramai dan meningkatkan ketegangan kaum serta agama. Menurut Abdul Karim Rahman Hamzah, beliau berkata Kerajaan Negeri mengakui pihak berkuasa termasuk Kementerian Dalam Negeri sudah berusaha meredakan suasana. Bagaimanapun, kata Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak itu, tindakan susulan pula dilihat agak perlahan. Saya tahu di peringkat nasional Kementerian Dalam Negeri cuba menyelesaikan masalah ini dan tidak mahu ia terus meningkat. Bagaimanapun, saya hairan dengan kelewatan siasatan serta tindakan yang diambil katanya yang dipetik Borneo Post hari ini. Isu penjualan beberapa pasang stoking yang tertera kalimah Allah di dua kedai serbaneka KK Mat di Petaling Jaya baru-baru ini menyaksikan. Ketua Pemuda Amno Malaysia, Akmal Saleh, menjadi watak utama yang mengajak orang ramai memboikot syarikat berkenan. Langkah itu diambilnya di sebalik permohonan maaf syarikat berkenan, selain titah yang di Pertuan Agong agar isu berkenan diredakan. Gesaan dan kempen boykot tersebut juga menyaksikan sekurang-kurangnya tiga serangan bom petrol dilakukan di tiga primis berasingan KK Mat masing-masing di Perak, Pahang, dan Sarawak. Menurut Abdul Karim, sebarang tindakan memprovokasi isu kaum dan agama mesti dielakkan di negara ini. Sesiapa yang dilihat menggalakkan, cuba mencipta gerakan boykot dan hal-hal seumpama itu, kamu hanya mencipta lebih banyak masalah kepada negara ini, kata beliau. Sama ada kamu dari UMNO atau mana-mana parti, jangan peduli. Lihat kepentingan negara secara keseluruhan, kata Karim lagi. Kamu boleh saja menjadi ketua pemuda UMNO, tapi kamu tak boleh menghasut begini. Mengajak orang ramai memboykot itu, memboykot ini, kata Karim. Tidak bagus untuk kamu memainkan sentimen perkauman, katanya lagi. Abdul Karim juga melahirkan rasa hairan dengan siasatan perlahan terhadap serangan yang dilakukan ke atas kekemat, walaupun sudah lebih seminggu sejak kejadian pertama berlaku di Bidor, Perak. Dia juga mengakui tidak menjangkakan kejadian seumpama itu boleh merebak ke Sarawak yang biasanya aman dan dianggap petanda sesetengah pihak yang cenderung untuk menggunakan keganasan. Namun begitu, kita tidak boleh memandang remeh terhadap perkara seperti ini tidak akan berlaku kerana di luar sana mungkin ada seseorang yang lebih gila daripada orang lain. Mereka hanya mahu membuktikan sesuatu seperti ini mungkin untuk mendapatkan publicity, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, netizen turut memberikan kenyataan supaya hal ini dapat diselesaikan dengan segera dan PDRM juga dapat membuat siasatan segera siapa yang menjadi dalang kepada tindakan mengebom bom petrol di tiga cawangan kekemat di Perak, Pahang dan Sarawak. Kata netizen, mereka berharap supaya tindakan segera, siasatan segera dapat dibuat. Saudara-saudara sekalian, UMNO jika nak jadirahkan kongsi Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan Madani ini, kata netizen, haruslah mengekang apa yang dibuat oleh akmal ini. Jangan disebabkan akmal seorang PH tak lagi dipercayai masa depan negara jika jatuh di tangan pemimpin yang salah akan bertukar menjadi negara yang tidak elok kata mereka lagi. Bertindaklah tegas, mereka meminta supaya Perdana Menteri Anwar Ibrahim bertindak tegas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam Jatrah. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas akmal saleh ditahan di lapangan terbang Sabah oleh PDRM, akhirnya Anwar Ibrahim tampil pula memberikan penjelasan apa yang berlaku. Anwar Ibrahim kata akmal saleh, ketua pemuda UMNO tidak ditangkap. tetapi cuma diambil keterangan. Ketua pemuda UMNO Malaysia, Dr. Akmal Saleh tidak ditahan oleh polis. Sebaliknya cuma dipanggil untuk membantu siasatan kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Saya tidak fikir dia ditangkap tetapi hanya dipanggil untuk disoal siasat. Katanya seperti di petik FMT. Terdahulu media melaporkan bahwa polis telah menahan akmal saleh sebaik saja dia tiba di kota Kinabalu Sabah pada pagi tadi. Akmal yang mengesahkan penahanan itu di Facebooknya berkata dia ditahan walaupun dijadualkan memberikan keterangan di ibu pejabat polis daerah Dangwangi di Kuala Lumpur esok. Dia kemudian menghabiskan masa selama lebih 2 jam memberikan keterangan kepada pihak berkuasa terbabit sebelum dibebaskan kemudian. Bernama melaporkan akmal sebagai berkata kenyataan yang diberikan itu termasuk melibatkan laporan polis berhubung ceramahnya di Kelantan baru-baru ini dan tidak berkaitan dengan sebarang aktiviti atau isu di Sabah. Saya berada di Sabah hari ini untuk menghadiri program pergerakan pemuda UMNO di Beaufort dan majlis berbuka puasa sama seperti yang kita anjurkan di negeri lain sebelum ini kata beliau. Sebaik tiba di KAKIA lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu sekitar jam 10.15 pagi saya diminta untuk ke IPD Kota Kinabalu. Saya tidak dimaklumkan yang saya tidak boleh masuk ke Sabah. Semua ini berkaitan isu di sana di Semenanjung kata Akmal Saleh. Saya sedia memberi kerjasama sepenuhnya kepada polis katanya kepada pemberita selepas memberikan kenyataannya. Bagaimanapun sinar harian kemudian melaporkan Akmal dipanggil semula ke ibu pejabat polis Kota Kinabalu pada sebelah petang. Laporan itu percaya Akmal dikendaki menjawab beberapa soalan tambahan daripada polis. Saudara-saudara sekalian beberapa komen daripada netizen tentang isu ini ialah mereka mahu supaya hal ini dapat diselesaikan dengan segera. Dan ada juga beberapa aktivis daripada Sabah dan Sarawak menghendaki supaya Akmal Saleh diboykot di Sabah dengan kata yang lain supaya Akmal Saleh dilarang masuk ke Sabah. Jadi saudara-saudara sekalian itulah dia komen daripada Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim tentang penahanan Akmal Saleh yang berlaku di Kota Kinabalu sebentar tadi Anwar kata Akmal tidak ditangkap cuma diambil keterangan itu yang pertama yang kedua akhirnya kita ketahui inilah puncanya Akmal Saleh mahu pergi ke Sabah iaitu beliau hadir ke Sabah hari ini kerana untuk menghadiri program pergerakan pemuda UMNO di Beaufort dan majlis berbuka puasa sama seperti yang kita anjurkan di negeri lain sebelum ini kata beliau sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye-bye